Pencarian terhadap satu orang wisatawan yang hilang karena terseret arus ombak Pantai Palabuhan Ratu saat berenang terus dilakukan oleh tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas. Kali ini pencarian tim dibagi menjadi tiga seru. Seru pertama melakukan pencarian menggunakan dua perahu karet ke tengah laut sejauh 4 nautical mile. Seru yang kedua melakukan pencarian menggunakan speedboot saat pola airut ke tengah laut sejauh 6 nautical mile. Dan seru yang ketiga melakukan pencarian di darat sepanjang bibir pantai sejauh 12 kilometer. Meski pencarian sudah diperluas dari hari sebelumnya, tim SAR belum juga menemukan titik terang terkait korban tenggelam atas nama dia seorang wisatawan remaja berumur 12 tahun. Pencarian kali ini pun terkendala dengan cuaca yang buruk dan juga gelombang laut yang tinggi. Pencarian akan dilanjutkan di esok hari dengan memperluas pencarian dan menerjutkan tiga armada perahu ke tengah laut. Untuk pencarian hari ini kita sudah menurunkan dua perahu karet dan satu perahu dari pola air beserta personil untuk pencarian visual darat. Yang untuk sampai detik ini belum menghasilkan informasi yang kita inginkan. Berapa armada diturunkan? Untuk armada pada hari ini kita turunkan dua perahu karet dan satu perahu dari lain. Sebelumnya diberitakan seorang anak bernama Dias warga Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat hilang tenggelam di pantai Istiqomah Palabuhan Ratu saat akan menolong temannya yang tenggelam. Saat itu keduanya ditolong oleh orang tuanya Dias namun nahas ketiganya malah ikut tenggelam. Penjaga pantai langsung evakuasi korban dan dua orang berhasil diselamatkan yang bernama Putri, kondisi kritis dan dibawa ke rumah sakit. Dan juga Enas selaku orang tua Dias yang berhasil selamat. Insan Molona Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat